Cara menggunakan Trajektor Epson EW Epson Ini pertama buka tasnya Sini ada lens ya Posisinya dari awal seperti ini terus tarik di sisi Kalau ada tulisannya open tarik saja ke luar Nah jadi cara pergainya diganti ini Gini Lanjut Ditaruh ke luar Pertama yang dilakukan Instalasi Kabel HDMI di Atau Kabel HDMI Bisa HDMI Bisa HDMI DMI DMI Terus Nah ini Jika Kenceng Baru Distancapkan Flashback Nah itu tekan tombol power Nombol power Terus dibuka lensanya Jangan lupa Sip Nanti Nanti akan ada tulisan Epson Di sana Di sana Nah ini sudah muncul gambarnya Jadi Quick Ini Pick on Pick on Pengatur Mengatur Pengatur Cukup itu Ini ada pengaturan untuk fokus Terus Yang di depan Yang di depan Pembesaran yang di belakangnya Kemudian Kemudian Jika ingin Meninggikan Arah Gambar Bisa dengan tombol Ini Dengan Cagaknya Ini Ulitian Ditekan ke atas Ditaruh ke bawah Dan Ini Dan ini Punya fitur Auto Keystone Jadi Gambar akan Square sendiri Kotak sendiri Lalu kita Ubah-ubah Kotak sendiri Tidak perlu mengatur Dari menu Di sini Ada Tombol menu Ada menu image Ada Di sini Ada Setting Ini untuk Zoom Misalnya Di Zoom Misalnya Zoom Zoom Nah Ini ada Perbesaran Nah Satu kali Itu Satu kali Ukuran layar Pattern Kemudian Ada lagi Menu yang perlu Di Echo Menu Ini untuk Menghemat Layar Atau Menghemat Daya Kalau Echo On Lebih Reduk Kalau Mode Normal Lebih Terang Tapi Suara Van Lebih Reduk Suara Van Lebih Pelan Dan Lebih Di Hemat Energy Itu Untuk Quick Pengaturan Cepatnya Seperti itu Kembali ke menu Kemudian untuk Mematikan Tekan Tombol Power Dua kali Satu Dua Langsung Hati Tidak Tidak Perlu menunggu Sampai Dingin Bisa langsung Dicabut Powernya Cabut HDMI Dan Masukkan Lagi Ke Tas Pastikan Sebelum Memasukkan Ke Tas Tutup Mensa Pembalikan Pengganjal Tiang Pengganjal Kemudian Masukkan Dengan Arah Mensa Ada di atas Sesuai dengan Tasnya Rapikan Kabel Dan Puto Terima kasih